Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Lamer-Lamer Atau Mailing pada Microsoft Word Mailing ini untuk menghasilkan data yang telah terdaftar dalam suatu dokumen Nah, dalam tutorial kali ini kita akan memanfaatkan mail match Untuk pembuatan surat pemberitahuan Disini ada contoh surat yang akan diberikan ke beberapa orang ya Disini juga sudah disediakan data Excel Yang akan mendapatkan diskon Kita masukkan nama-nama tadi yang ada di Excel ke dalam Microsoft Word Oke, sekarang kita mulai Penggunaannya Pertama, tepatkan perintahnya disini Untuk mengambil nama-namanya Nanti di bawah sini Buat alamat yang pertama Bawahnya lagi untuk alamat yang kedua Pertama, kita pilih selek resipian Jadi, datanya ada di Excel ya Jadi, gunakan list yang sudah ada ya Nah, nanti disini use unexisting list Kalau misalkan datanya belum ada Bisa di isikan dalam list baru disini Gunakan yang sudah ada aja Disini aku simpan di data dokumen Setelah itu data penerima diskonnya Open Nah, data tadi yang ada di Excel Terdapat pada sheet 1 Jadi, oke aja langsung Nah, disini sekarang sudah nyala ya Aktif Sudah aktif Kita dapat mengisipkan user match Fieldnya Nama Nah, bawahnya sini Misalkan disisipkan alamat pertama Bawahnya lagi alamat yang kedua Setelah itu Kita juga bisa menyisipkan high-to-high Misalkan nama ini dikasih Warma kayak gini Abu-abu Warma high-to-high-nya itu Atau disisipkan greeting Atau yang lain ini Bisa Misalkan disini Sebelum nama Ditambahkan Ini Itu Atau yang lain Namanya juga bisa Dilihat Ini ya Contohnya Bisa anime Sarapan ini Namanya bisa dibalik-balik Tambahkan ini Ditambahkan Cancel Jadi Tidak usah aja Terus disini juga Bisa kita langsung Preview Kalau preview disini Tampil Namanya yang ada di Excel tadi Satu Dan seterusnya Disini ada 25 Nama Dan disini ada Dandi Mahendra Dan ini Jakarta Satan Misalnya kayak gitu Next Disini Nomor 2 Misalkan Kita Bina kedua Otomatis namanya Berubah disini Depok Ini ketiga Keempat Dan seterusnya Nomor 5 Faisal Nomor 5 Disini Faisal Kayak gitu Ini sama Beratanya Kayak yang ada Di Excel Terus Misalkan Mau mengedit data Yang ada di Excel tadi Edit Disini juga ada Checklistnya Mau Dipilih Siapa aja Misalkan Yang Ini Lain dia Misalnya Enggak Gak usah Dicentang Boleh Misalkan Lupa Alfa Ini gak usah Juga boleh Jadi gak usah Dicentang Untuk misalkan Datanya Ada nama baru Di Excelnya Bisa Disisipin lagi Disini Nomor 25 Siapa Misalkan Nomor 5 26 Bisa kita Sisipkan Misalkan Disini 26 Dicentang Nomornya Sama Tarik aja Dirubah Akhirnya Kayak gitu Nah disini Karena ada Data baru Tanda nama baru Bisa kita simpan Save ya Setelah itu Di wordnya Data penerima ini Bisa kita Refresh Nah disini Sudah ada Yana Molla Oke Disini tadi Nomor 5 Lais 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 Terus Jadi disini Ada Banyak Nah ini Namanya Yana Molla Nah Setelah 12 Disini Langsung 14 Karena Nomor 13 Tadi Tidak Masuk Ya Karena Nomor Lais Lia Tidak Dicentang Disini Disini Langsung Ke 14 Setelah 12 Langsung Ke 14 Kayak Gitu Disini Nama Namanya Sudah Ada Banyak Ada 24 Nama Setelah Itu Bisa Juga Kita Tampilkan Langsung Sekalian Disini Masih Ada Satu Pack Aja Misalnya Langsung Dicetak Boleh Print Dokumen All Misalkan Bisa Atau Kita Tampilkan Disini Kalau Mau Edit Edit Individual Mau Ditampilkan Ke Page Berikutnya Page Setelah Ini Edit Individual Dokumen All Nah Disini Sudah Ada 24 Nama Tadi Dua Nama Tidak Di Centang Selesa 24 Nama Aja Alistia Selesa Faisal Dan Seterusnya Terakhir Yana Oke Teman Teman Itu Tadi Fungsi Pembunaan Mail Match Di Menghubungkan Nama Nama Yang Ada Di Excel Tadi Dimasukkan Kedalam Word Jadi Kita Tidak Perlu Buat Copy Pasta Poy Pasta Berlembar Lembar Cukup Satu Data Aja Tinggal Kita Isikan Nama Nama Sama Alamat Aja Kalau Sudah Baru Kita Perbanyak Kayak Gini Boleh Atau Masuk Dicetak Juga Bisa Oke Lalu Saya Rasa Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kalian suka Dengan Videonya Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Outr Bye Comes Bye Terima kasih telah menonton!